Intro Pertama pendekatan kubulan Apa itu pendekatan kubulan? Di Pasar Baru ini kan ada security ya? Ada security nya tidak? Kalau ada security nya kita baik-baikin Kalau kita mau pulang Kalau bisa kita kasih lah wang Yang ketiga kita paham tentang pasar Kita survei dia Harga yang kita pahamin Harga apa itu? Beli Hari ini Tujuan kita pertemuan Untuk membelah hak Para pedagang Dan pemegang SPTB Ya Bu ya? Ya Dan Menghilangkan kegelisahan Kelisahan ya Bu ya? Ya Nah kegelisahan Tidak bisa tidur Kenapa? Karena ada Karena ada intimidasi Ada Masukan Ada tawaran dan segala macam Dari PT Damnya Selanjutnya juga Hak Hak pandang SPTB kita Berakhir Desember 31 Sudah 20 tahun ya Dan ada lagi intimidasi Supaya tanggal Tengah 1 ya? 31 Januari Harus dikosongkan Itu kita Kita dapatkan Bukan hanya kita saja Yang membeli Memperolehnya Tapi perangkali Ada warisan Dari orang tua dulu Mungkin dari nenek Mau yang kita Dulu pasar baru itu Kan sebelum merdeka Sudah ada ya Bu ya? Sudah ada Tanah pasar baru itu Tanah negara Tanah negara Harus dipergunakan Se-luas-luasnya Untuk kepentingan Kan itu puji undang Udah-udah Sepak Bima Pasal 33 Bukan milik pemerintah Kapan pemerintah Beli tanah? Saya tanya Gak ada Kalau bangunan Kios itu Kita punya Bisa dijual Bisa dialihkan Bisa diwariskan Saya notaris Makanya banyak Yang kios-kios ini Saya alihkan kan Dulu tuh kios itu Kita beli Notariknya Yusin Suriadyasin Ingat lah Tahun 2003 Dan saya juga Banyak mengalih-alihkan Kios itu Karena itu milik kita Kita beli dulu Ada kejualan beli kan? Kenapa? Tidak masuk akal Yang ditawarkannya Ya nak? Disewa aja Hanya 10 juta Masa minta aja 50 juta Setahun? Gila kan? Gila Si pedagang Apakah Bapak Selaku ketua Selaku kuasa Hukum kami Siap untuk Menempingi Apabila PT.DAM Membawa keamanan Atau polisi Untuk Menitimidasi Sampingan Kita yakin saya Sampingan aja Tenang aja Ketawa aja Kunci tetap Dikunci Jangan dikasihkan Kalau dikasihkan Lain masalah Ya Kalau dibayar Lain masalah Ya Lampu dimatikan Sikap kita Gimana Pak? Dimatikan lampu Alasannya apa Dimatikan? Gak dibayar Ya bayar lampunya Kalau dibayar lampu Kalau lampu dipakai Masa gak dibayar Gak dibayar Dimatikan Pak Betul Gak bisa apa-apa kita Lampu dimatikan Kiosk kita Desegel Gembok kita Digembuk lagi Gimana Pak? Penyegelan Penyitaan itu Halus putusan Pengadilan Pak Itu peraturannya Kita punya HP masing-masing kan No viral No justice Viralkan Kemudian laporkan ke kami Kita ini negara hukum Bukan negara yang Mengisat saja Orang mengintimidasi kita Oleh karena itu Bapak-bapak ibu-ibu semuanya Bila ada Tindakan-tindakan Intimidatif Laporkan Ke kami Di poskok Kemudian Catat nomorannya Viriungan No viral Ulangi No viral No justice Hidup beragam Langkah satu Kita siaga Bagian dari Komitmen kita Untuk penyelenggara Ketika tanggal satu Ada pemadaman Kita sentar Naik ke atas Siap bu? Siapa? Siap? Nah itu aja Jawabannya Oke Terima kasih Jadi kepentingannya Sekarang ini adalah Membelah hak-hak Hukum Bapak Kan? Kita siap Membelah hak Hukum Bapak Bapak tidak terlalu memahami Pasar baru Soal Restrik saja Harusnya tahu ya Restrik itu Sistemnya bagaimana sih Di pasar baru Ya Bukan nilai nemen Pasar baru itu Penelolanya beli KWH dari PLN Baru dijual Ke mana Ke mana Ya Sistem ada Sekarang ini Antara PT DSMJ Dengan Pembangunan Dalam Bill of Transfer Berarti yang saya Bill of Transfer Ini adalah Bahasanya Ada pembangunan Dan namanya Perjanjian Dengan pasal 1420 BWE Pertama ada Kesepakatan Yang kedua Ada sebab Yang halal Objeknya jelas Ya nah Sekarang ini Jelasnya itu Halal gak itu Ada kebohongan Di dalamnya Saya maksud itu Adalah itu Ada dua Pertama Bisa dibatalkan Yang kedua Batal demi hukum Itu kita anggap Batal demi hukum Karena objeknya Tidak halal Ada kebohongan Ada kebohongan Ada perskongkolan Jahat Di dalam Kalau listrik Kita tetap bayar kan Pak Bu Tapi kalau Servis charge Itu kan PT DSMJ Apakah kita harus Tetap bayar Atau gimana Silahkan Pak Silahkan Kalau servis charge Itu kan arti Jasa ya Pak Jasa Pembersihan Jasa Keamanan Selamanya Jalan 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 Tapi Tidak sempurna Atau Tidak jalan Kan gitu ya Tinggal kita Tuntur aja Nanti Kan gitu Kita sampaikan Keberatan kita Tentang SD Itu nanti Dari organisasi Lalu nyampaikannya Ke PT DSMJ Bapak kita Sekalanya Mau demo Silahkan Mau ada Apa namanya PT Sisi Silahkan Jadi sekalasisi Mau bapak-bapak Mau ada PT DSMJ Silahkan Saya mengharapkan Bagaimana caranya SPTB yang 20 tahun itu Bisa kita peroleh Lebih cepat Lebih bagus Karena SPTB itu Dijadikan alat Untuk menekan kita semua Betul gak bapak? Ibu-ibu betul gak? Kalau SPTB itu Sudah kita pegang Ini menjadi Suatu Ketenangan Buat kita semua Mereka PT DANG Tidak akan Bisa Mereka-reka lagi Ya Mungkin itu Yang bisa saya harapkan Mohon jawabannya Terima kasih Turun Semua turun Yang tiap tahun demo Tiap tahun demo Agak ada hasil Tapi melalui jalur hukum Kita akan bisa Karena Dengan jalur hukum Kita akan didengar Ya Jadi gini Saya juga mengajukan Dua kali Pengajuan Pengurangan Service charge Kita tuntut Ya Dan secara pribadi Juga saya tuntut Dan tidak ada Dijawab sama sekali Baik Oleh PT Oleh Perunda PD Pasar Maupun PT DSMJ Yang pertama Secara sosial politik Kita sudah menemui PJ Wali Kota DPRD Komisi-komisi Praksi-praksi Sudah kita temui Dan yang terakhir Ini Mohon maaf Dua hari yang lalu Kebetulan Ada Staff khusus Dari Perunda Pasar Yang menghubungi kami Beliau menyampaikan Bahwa Beliau menemui kami Dalam posisi Sebagai Yang diperintah Oleh PJ Wali Kota Kebetulan pada saat itu Karena Waktunya Sangat mendesak Sehingga Dengan segala hormat Saya mohon izin Hanya melibatkan Bapak Kurnia Ketua Pokus Kita bertemu Berdua Di sana Dan kita sampaikan Aspirasi seluruh Para pedagang ini Sudah kita sampaikan Tadinya kami berharap Hari ini PJ Wali Kota Bisa hadir bersama kita Namun karena Mendadak Sehingga tidak bisa hadir Ada tiga poin Bapak Ibu Yang sudah kami sampaikan Bersama Pak Kurnia Karena PJ Wali Kota Memandang bahwa Teman-teman pedagang ini Sudah menguat posisinya Menguat dalam pengertian Sudah tidak bisa lagi Di pecah belah Sudah tidak bisa lagi Di serai berai Dengan adanya Surat edaran dari PT DSMJ Yang meresahkan kita semua PJ Wali Kota itu Tahu bahwa kita ini Sekarang sudah bersatu Sudah tidak ada lagi Istilahnya ABCD Sudah tidak ada seperti itu Pada kesempatan malam hari Itu kita sampaikan Ada tiga poin Yang kami sampaikan Yang pertama Kami meminta Kepada PJ Wali Kota Bandung Sebagai mitra strategis PT DSMJ Yang sudah menunjuk PT DSMJ Sebagai mitra kerjanya Yang dituangkan Di dalam PKS Yang pertama Kami mohon Cabut Surat edaran PT DSMJ Nomor 15 Dari seiring Sekian-sekian-sekian Yang isinya Surat tersebut Sangat meresahkan Pedagang Pasar Baru Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kami juga sampaikan Dengan tegas Hentikan Seluruh Kegiatan Pemasaran Yang dilakukan Oleh pihak PT DSMJ Karena pemasaran ini Ngaco ini Pemasaran itu Harus jelas Apa yang dipasarkan Ini perizinan Renovasinya Belum ada Perencanaan Renovasinya Belum ada Renovasinya Juga belum ada Tiba-tiba Mereka memasarkan Harga Otaknya Ditaruh dimana Ini PT DSMJ Ini gak ada otaknya Kalau kita beli Barang ini Jelas Kelihatan barangnya Kelihatan gak Tapi kalau kita Bayar Terhadap Sewa Dua tahun Yang dipasarkan oleh PT DSMJ Kelihatan gak Renovasinya Kelihatan gak Renovasinya Jawab dengan keras Kelihatan atau tidak Tidak Jadi apa yang kita bayar Yang kita bayar Adalah kemohong Itu yang kami Sampaikan kepada Kutusan PJ Wali Kota Bandung Dan yang ketiga Kami sampaikan juga Mohon Dengan segala hormat Agar Pasar baru Kondusin Sekerak Adakan Pertemuan Tripartif Pertemuan Yang melibatkan Pertama Pemerintah Kota Bandung Dengan Kedudanya Yang kedua Pengelola dengan PT DSMJ Yang ketiga Kita Perwakilan Pendagang Pasar Baru Bandung Apa itu bukan Barang bagus bu Bagus tidak Itu yang kami Sampaikan Dengan satu Catatan Jika Dalam Waktu Tiga hari Kedepan Tidak ada Respon Dari pihak Pemerintah Kota Bandung Maka Kami Aliansi Akan Dengan Segala Keberatan Kami Sekali lagi Dengan Segala Keberatan Kami Kami Akan Turun Kejalan Kami Akan Mengadakan People Power Kami Akan Berdemontrasi Kami Akan Berujuk Kasa Kami Akan Menyampaikan Pendapat Timu Kau Jika Tiga Empat Hari Kedepan Tidak Ada Jawaban Dari PJ Wali Kota Oleh Karnanya Maka Kami Mohon Kepada Warga Wari Pedagang Yang Hadir Disini Mohon Untuk Merapatkan Barisan Berada Dalam Satu Komando Satu Perjuangan Untuk Dan Demi Kepentingan Pedagang Pasar Baru Wandu Setuju Bismillahirrahmanirrahim Hari ini Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 Kami Aliansi Pedagang Pasar Baru Persantung Menyatakan Sikap Selamatkan Pedagang Pasar Baru Kandung Selamatkan Pasar Baru Warahmatullahi 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 Ya ini Sebagai bentuk Intimidasi Dari pihak pengolah Ancaman secara Perbal Yang dilakukan Oleh pihak pengolah Lewat surat juga Lewat Pengumuman Son gedung Juga disampaikan Ini sudah Betul-betul Bentuk Apa Intimidasi Yang mengkhawatirkan Buat kami Pedagang Pada akhirnya Kami sepakat Pedagang Bahwa ini Tidak boleh Dibiarkan Bahwa kami Merasa Itu Sudah menjadi Satu Ancaman Dan ketika Ancaman itu Dilakukan Terus Menerus Tentunya Kami juga Tidak akan Tinggal Diam Dan ini Perlu juga Diketahui oleh PJ Wali Kota Saya ingin PJ Wali Kota Turun tangan Jangan Diam saja Ini Pasar Baru Ini menyangkut Kota Bandung Dengan ribuan Pedagang Jika terjadi Apa-apa Ini Akan Mengganggu Situasi Kondisi Kondisi Pas Kota Bandung Nah itu Mungkin Kita Udah Ketisi Somasi Dari Pedagang Dan Itu Sebagai Langkah Dari kami Selanjutnya Juga Juga Kami Jika Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak PJ Wali Kota Kami Pedagang Akan Turun Untuk Kasa Ke Baru Kota Itu yang Akan Kami Lakukan Kita Tidak Hanya PJ Padahal Pedagang Ini Juga Kita Udah Mendatangi Praksi Praksi Yang Ada Di DPRD Kita Pernah Ketemu Dengan Ketua DPRD Kami Juga Pernah Audensi Dengan PJ Wali Kota Bagi kami Jawabannya Normatif Tidak Menyelesaikan Masalah Bahwa Kami Pengen Ini Lebih Solutif Dan Pedagang Langsung Dilibatkan Ngobrol Kita 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 Rakyatnya Juga Rakyat Pedagang Yang Emang Ini Ini Jadi Bom Waktu Jadi Tolong PJ Wali Kota Kooperatif Dengan Kami Itu Yang Kami Harapkan Masalah Kursian Jika Dibiarkan Seperti Tidak Ada Kejelasan Ini Bahaya Dengan Ribuan Pedagang Yang Nantinya Akan Berontak Ini Akan Mengganggu Isu Yang Terjadi Di Bandung Ini Nah Contotan Lain Kami Minta Perpanjangan Dua Tahun Ini Kompensasi Dari COVID Jadi Tidak Ada Biaya Apapun Jangan Ada Hal-hal Yang Menurut Kami Itu Sebuah Hal Yang Tidak Masuk Akal Ketika Pedagang Dibebankan Sewa Kios Saat Itu Kami Menuntut Perpanjangan Dua Tahun Itu Tanpa Ada Salat Apapun Alias Gratis Sebagai Kompensasi Ketika Kami Kena Terdampak COVID Jadi Tidak Ada Alasan Lain Toh Pemerintah Jokowi Juga Waktu Itu Berilah Keringanan Karena Kita Relaksasi Bentuknya Kita Juga Pun Kita Pun Sama Menuntut Hal Tersebut Itu Mungkin Dari Saya Nanti Bisa Disambung Dengan Pak Haji Wawan Ketua P3 BTC Mengenai Masalah Keresahan Para Pedagang Pasar Baru Khusususnya Karena Telah Beredarnya Surat Ancaman Surat Intimidasi Dari PT DSMJ Yaitulah Masalah Keresahan Bahag Pedagang Pasar Baru Yang Surat Edaran Dari PT DSMJ Itu Adalah Salah Satu Merupakan Memberatkan Memberatkan Pedagang Kenapa Memberatkan Pedagang Itu Karena Bahwa Dengan Surat Edaran Tersebut Dengan Harus Membayar Per Meter 400 Ribu Per Bulan Satu Meter Kalau Seadanya Yang Punya Kios 20 Meter Berarti Tiap Bulan Harus Bayar 8 Juta Nah Itu Yang Menjadi Keresahan Dan Salah Satu Ancaman Bila Mana Dalam Kurun Waktu 31 Januari Tidak Mau Membayar Tidak Sepakat Minta Tempat Perjualannya Dikosongkan Tapi Bahwa Pedagang Kami Bekerjasama Tiga Organisasi Saya Sebagai Ketua P3BTC Pak Kurnia Sebagai Ketua Umum Fokus Dan Bapak Haji Joko Ketua P3B2B Bersatu Menjadikan Aliansi Pedagang Pasar Baru Nah Itulah Sepakat Untuk Menolak Segala Kebijakan PT DSMJ Yang Memberatkan Terhadap Pedagang Kalau Seandainya Dari pihak PT SDMJ Dengan Pihak PJ Wali Kota Bandung Dengan Pihak Perumda Pasar Juara Bisa Memberikan Suatu Solusi Terhadap Pedagang Untuk Berdamai Bahwa Perpanjangan Dua Tahun Ini Untuk Perpanjangan SIPT Berdua Tahun Bukannya Akal-akalan Pedagang Tapi Ini Adalah Mengganti Musibah Covid Selama Dua Tahun Pasar Barunya Juga Kan Ditutup Gak Ada Operasional Penjualan Itu kan Wajar Baik pun Pemerintah Pusat Juga Presiden Juga Menginstruksikan Terhadap Semua Perusahaan Perusahaan Daerah Harus memberikan Teroransi Terhadap Masyarakat Kota Bandung Kalau Seandainya Memaksakan Kehendak PT DSMJ Baik pun PJ Wali Kota Bandung Sebagai KPM Punya hak Baik pun Perumda Pasar Juara Kami Semua Pedagang Akan Menolak Siap Untuk Melawan Baik pun Secara Moral Baik pun Secara Hukum Dan Kami juga Sudah Sepakat Untuk Menggugat Mereka Mereka Yang punya Jabatan Yang punya Kekuasaan Karena Menggugat Isi PKS Surat Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandung Melalui Perumda PD Pasar Dengan PT DSMJ Itu Sepihak Dan Banyak Isinya Merugikan Pedagang Sementara Ini Kami Untuk Sudah Melayangkan Surat Ya Satu Surat Mungkin Ke DPRD Ke Perumda PD Pasar Ke PJ Wali Kota Baik Pada PT DSMJ Seandainya Tidak Ada Jawaban Mungkin Dekat Dekat Ini Semua Pedagang Pasar Baru Akan Turun Ke Jalan Akan Demo Besar Besaran Di Kota Bandung Mungkin Semuanya Pasar Baru Akan Suruh Tutup Kami Dari Tim Kuasa Hukum Pedagang Pasar Baru Diminta Oleh Para Pedagang Untuk Mendampingi Mengawal Para Pedagang Karena Langkah-langkah Strategis Yang sudah Dilakukan oleh Pedagang Terlihat Belum Jelas Langkah Komunikasi Politik Sudah Dilakukan Langkah-langkah Administratif Termasuk Berkirim Surat Ke Stakeholder Yang Ada Menemui Jalan Buntu Termasuk Komunikasi Politik Yang Saya Sebutkan Tadi Nah Sekarang Ada Langkah Yuridis Yang Dilakukan Oleh Para Pedagang Dan Kita Diminta Tim Lawyer Mendampingi Para Pedagang Ini Untuk Mempertahankan Dan Menentut Membela Hak-hak Mereka Jadi Apa yang kita Lakukan Pertama Kita Setelah Dikasih Surat Kuasa Kita Melakukan Langkah-langkah Hukum Yaitu Melakukan Somasi Kepada Pihak Pihak Yang Diduga Merugikan Pedagang Membuat Resah Pedagang Nah Langkah Hukum Itu Yaitu Somasi Somasi Sudah Kita Layangkan Kepada Tiga Pihak Yaitu PJ Wali Kota Perumda Pasar Dan PT DSMJ Nah Seperti Apa Langkah Berikutnya Kita Masih Menunggu Jawaban Somasi Kita Yang Kita Layangkan Dan Insyaallah Nanti Kedepan Kita Juga Akan Melakukan Tindak-tindakan Rukum Lain Seperti Melakukan Gugatan Perdata Mungkin Disitu Ada Pidananya Atau Tata Usaha Negaranya Dan Sebagainya Tergantung Perkembangan Di Lapangan Nanti Seperti Apa Dan Untuk Apa Namanya Dampak Dan Sebagainya Rekan saya Akan Menerangkannya Selanjut Silahkan Pak Rustam Terima Kasih Jadi Keresahan Pedagang Ini Karena Memang Ada Tindakan-tindakan Daripada PT DAM Sendiri Membuat Resah Pedagang Dengan Menawarkan Yang Tidak Masuk Akal Jadi Para Pedagang Bersatu Padu Menghadapi Ini Dan Dan Nanti Akan Mengadakan Upaya-upaya Hukum Yang Tuhan Sampaikan Tadi Yang Penting Sekarang Ini Hak Pedagang Kita Bela Keresahannya Kita Tenangkan Dan Selanjutnya Kita Akan Adakan Upaya-upaya Hukum Lainnya Kalau Ada Intimidasi Perbuatan-perbuatan Penyegelan Dan segala macam Kalau Intimidasi Kan Cepatnya Pidana Pasti Nanti Kita Akan Gunakan Saluran Saluran Hukum Pidananya Juga Kalau Tidak Pidana Segel Penyegel Segala macam Tindakan Represi Represi Lainya Tentu Harus Ada Putusan Pengadilan Nanti Tidak Bisa Dian Njegel Sendiri Saja PT Dam Tidak Punya Apa-apa Sebetulnya PKI Itu Mengikatnya PT Dam Dengan Perumda Dan Tidak Mengikat Pedagang Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Pedagang Pemilik SPTB Pemilik 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 Pemilik